Hai teman-teman dimanapun berada ketemu lagi dengan saya dikabulato channel pagi ini saya ketemu buah alpukat yang baru jatuh dari pohonnya Oh iya buat teman-teman yang baru baru saja bergabung dikabulato channel silahkan di subscribe dan silakan like video ini jika anda suka teman-teman kali ini saya ingin bereksperimen dengan buah alpukat yang baru saya temukan tadi dengan menanam di batang pohon atau lubang pohon yang sudah lapuk dan tidak digunakan lagi apakah ini berhasil dan tumbuh dengan baik jadi jangan skip video ini tonton sampai habis nah ini dia teman-teman buah alpukat yang baru saya temukan tadi sudah tidak bisa dikonsumsi lagi jadi saya berinisiatif untuk menanamnya apakah berhasil atau tidak mari kita ikuti terus teman-teman pertama-tema mari kita potong menjadi dua bagian di bagian tengahnya nah jadi udah kelihatan nih teman-teman bijinya jadi biji ini ini nanti yang kita tanam dan kita pisahkan yang bagian sebelahnya kita kupas kulitnya dulu kemudian kita potong-potong kecil-kecil nantinya ini kita jadikan sebagai campuran untuk media tanam teman-teman nah kita potong-potong menjadi bagian dari bagian 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 yang kecil seperti ini teman-teman nah setelah selesai dipotong-potong hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan media tanam teman-teman media tanam yang saya gunakan di sini itu tanah dicampur dengan baris sekem bakar lalu dicampur dimasukkan saja teman-teman kemudian kita masukkan atau kita lakukan penalaman dengan biji yang tadi yang sebelahnya jadi daging buahnya yang sebelah kita masukkan saja teman-teman enggak apa-apa kemudian kita tutup lagi dengan media tanam hingga memenuhi lubang yang sudah ada setelah selesai pun nanaman jangan lupa lakukan penyiraman nah selesai sudah teman-teman kita melakukan penanaman apakah ini nanti akan tumbuh atau tidak kita ikuti terus sampai habis nah setelah kurang lebih tiga minggu kita coba cek alpokat yang kita tanam disini sudah tumbuh dengan baik teman-teman sudah memiliki kurang lebih enam lembar daun dan batangnya masih kemerah-merahan disini juga sudah mulai ditumbuhi oleh kulma kita singkirkan teman-temannya jadi kita tinggal melakukan perawatan dan penyiraman secara rutin karena alpokat kita akan terus tumbuh teman-teman nah demikian yang dapat saya bagikan dalam video kali ini semoga apapun yang teman-teman lakukan dengan niat dan sungguh-sungguh selalu diberikan keberkahan salam sukses jika anda suka dengan video ini silahkan di like dan jika punya saran silahkan tinggalkan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati